Intro Sudah musim ketiga Eric Ten Hag dan gaya main MU masih belum jelas Musim ini adalah musim ketiga Eric Ten Hag di kursi pelatih Manchester United Sayangnya hingga kini belum juga jelas permainan macam apa yang diinginkan Ten Hag untuk timnya MU memang memulai musim baru dengan cukup buruk Sudah enam pertandingan Premier League dimainkan dan MU sudah tiga kali kalah Sekali imbang dan hanya dua kali menang Terbaru MU dipermalukan tim tamu Tottenham dengan skor telat 0-3 di hadapan publik Old Trafford Pertandingan buruk dan ini kedua kalinya MU kebobolan tiga gol di kandang Sebelumnya hal serupa terjadi lawan Liverpool Situasi MU awal musim ini juga diperhatikan oleh si mantan pemain Paul Scholes Wajar jika tekanan di pundak Ten Hag besar sebab faktanya performa tim memang sangat buruk Scholes bahkan melihat permainan MU seperti tim yang tidak dilatih Bruno Fernandes sering menghilang di laga besar Mantan pemain Arsenal Emmanuel Petit mengkritik penampilan Bruno Fernandes saat Manchester United dikalahkan Tottenham Ia menilai Fernandes tidak bisa menunjukkan kontribusinya di pertandingan besar Pada akhir pekan kemarin Manchester United menelan kekalahan besar di Premier League Mereka dikalahkan Tottenham di Old Trafford dengan skor telat 3-0 Bertanding di kandang, Manchester United memulai laga dengan buruk Gawang Andre Onana sudah kebobolan hanya dalam waktu tiga menit Petit mengkritik penampilan Fernandes dalam pertandingan melawan Manchester United Menurutnya, gelandang asal Portugal itu tidak bisa memberikan dampak positif di pertandingan penting Dia berkata Bruno Fernandes adalah pemain yang bagus Tetapi dia bukan pemain terbaik bagi saya Saya tidak pernah melihatnya bermain bagus melawan tim-tim papan atas seperti Manchester United atau Portugal Bukan ke MU atau Arsenal, Jonathan David bakal gabung Juventus Arsenal dan Manchester United nampaknya bakal gigit jari dalam perburuan Jonathan David Striker tajam lile ini dikabarkan akan pindah ke Juventus di tahun 2025 nanti Nama David memang lagi naik daun dalam tiga musim terakhir Striker timnas Kanada itu menunjukkan performa yang sangat ciamik di lini serang lile Apiknya performa David membuat Arsenal dan Manchester United ketinjut Kedua raksasa EPL itu dikabarkan berminat untuk memboyong David ke Inggris Menurut laporan tersebut, Juventus membidik David sebagai mesin gol baru mereka di tahun 2025 nanti Ini disebabkan Juventus berpotensi berpisah dengan Dusan Vlahovic di tahun depan Ini disebabkan sang striker hingga saat ini masih enggan menekan kontrak baru di Turin Van Nistelrooy lebih dari sekadar pelatih striker di MU Salah satu pergerakan menarik yang dilakukan Eric Ten Hag di bursa transfer musim panas Lalu adalah mendatangkan Ruud Van Nistelrooy untuk membantunya menangani Manchester United Fans MU pun menyambut si mantan pemain dengan tangan terbuka Nistelrooy sebelumnya menjadi pelatih utama PSV Eindhoven di musim lalu Dan dia berhasil mempersembahkan trofi KNVB Cup Ini pencapaian yang cukup istimewa meski belum juara erediisi Diduga Nistelrooy bakal fokus membantu para penyerang MU Mengingat dia adalah mantan striker top di masa bermainnya Namun kini terungkap bahwa kontribusi Nistelrooy bisa lebih dari itu Bukan rahasia lagi bahwa Nistelrooy didatangkan ke MU untuk membantu mendongkrak kualitas lini serang Kobe Mainu berpotensi absen agak lama di MU Ada kabar buruk datang bagi Manchester United Gelandang andalan mereka Kobe Mainu berpotensi absen cukup lama karena cedera Kemarin malam Manchester United menjamu Tottenham di Old Trafford Di pertandingan ini Kobe Mainu dipasang menjadi starter di lini tengah MU bersama Manuel Ugarte Namun Mainu harus ditarik keluar oleh Ten Hag sebelum babak pertama berakhir Ia dikabarkan mengalami cedera sehingga ia harus menepi sesat Mainu kemungkinan akan meninggalkan MU cukup lama karena cederanya bukan cedera ringan Menurut laporan tersebut Mainu mengalami cedera di bagian otot hamstringnya Pada pertandingan melawan Tottenham tersebut Ia merasa ada yang tidak beres dengan hamstringnya Sehingga ia minta diganti pada saat itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!